Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus Putin mengirimkan peringatan kepada NATO atas dukungan militernya untuk Ukraina yang makin meningkatkan kebuntuan dengan Barat Di sisi lain, Putin juga menyebutkan langkah itu tidak akan melanggar janji non-proliferasi nuklir Namun patut diingat, hal itu adalah salah satu sinyal nuklir Rusia yang paling menonjol sejak awal invasi ke Ukraina 13 bulan silam Hingga detik ini, Amerika Serikat bereaksi dengan sangat hati-hati terhadap pernyataan Putin Terbaru sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Tidak ada tanda-tanda Moskow berencana menggunakan senjata nuklir miliknya Tanda-tanda sih tidak ada, tapi kalau beneran dipakai kan bahaya banget ya Putin menyamakan rencananya dengan Amerika yang menempatkan senjatanya di Eropa Dan mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengalihkan kendali ke Belarus Ya juga ya, Amerika di banyak negara Eropa nanam nuklir juga tuh Masa Rusia kagak boleh? Namun kondisi ini bisa menjadi yang pertama kalinya sejak pertengahan 1990-an Rusia menempatkan senjata nuklir miliknya di luar negeri Tidak ada yang aneh di sini juga Pertama, Amerika Serikat telah melakukan ini selama beberapa dekade Mereka telah lama mengerahkan senjata nuklir taktis mereka di wilayah negara sekutu mereka Kata Putin kepada televisi pemerintah dikutip Reuters 26 Maret ini hari Minggu Di sisi yang lain, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengakui Rusia harus menambah pasukan militernya agar bisa mempertahankan diri Menurut Medvedev, Rusia memerlukan pasukan yang terdiri atas gabungan wajib militer dan tentara karir Pasukan militer kita harus lebih besar Paling sedikit 1,5 juta orang, kata Medvedev Diberitakan jawab pos Wah, belum usai ancaman nuklir Ada lagi nih, bakal menambah pasukan Tahun lalu, Rusia mengumumkan rencana menambah kekuatan angkatan bersenjatannya Dari 1,15 juta menjadi 1,5 juta persenjata tempur Beberapa pertemuan tingkat tinggi telah digelar guna membahas masalah tersebut Optik lain yang dibahas Medvedev adalah langkah-langkah mencegah agen asing menghasilkan uang di Rusia Agen asing merujuk pada orang-orang yang menurut dia kerap menjelek-jelekan Rusia setelah pindah ke luar negeri Jika ingin tinggal di sana, tinggal saja di sana Jika ingin memburuk-burukan Rusia, silakan saja Namun Anda tidak bisa menghasilkan uang di Rusia, katanya Jadi bagaimana Amerika? Ada ancaman nuklir dan tambahan pasukan nih dari Rusia Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam